Pemisah Humas dan protokol Sekretariat TPD Provinsi Jawa Barat mengandalkan hearing dialog di Kabupaten Cirebon untuk badan pembentukan peraturan daerah atau BP PERDA dalam rangka membuat PERDA inisiatif DPRT Jawa Barat tentang kewirausahawan. Hearing dialog tersebut bisa dilakukan untuk meminta masukan dari masyarakat sehingga PERDA tersebut bukan bersifat aspiratif. Bagian Humas dan protokol Sekretariat TPD Provinsi Jawa Barat melaksanakan hearing dialog untuk badan pembentukan peraturan daerah atau BP PERDA dalam rangka membuat PERDA inisiatif DPRT Jawa Barat tentang kewirausahaan. Hearing dialog diadakan di kantor Kejamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Rombongan BP PERDA dihadiri oleh anggota BP PERDA diantaranya Herlas Junior, Darius Dolok Saribu, Humaydi, Ali Wardana, Abdul Muiz, Cucu Sugiyati, Wibin Winingsi dan dipimpin oleh Imas Masito selaku anggota Dewan dari DAPIL Cirebon, Indramayu. RAP PERDA tentang kewirausahaan merupakan RAP PERDA inisiatif dari DPD Provinsi Jawa Barat untuk mengakomodir kebutuhan dari pelaku UMKM di Jawa Barat sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan menciptakan infrastruktur kewirausahaan yang meliputi berbagai aspek diantaranya sarana-prasarana, pembiayaan, perizinan, kemitraan, dan promosi. Kepala Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, O.J. Kosasi mengapresiasi RAPDA inisiatif DPD Provinsi Jawa Barat tentang kewirausahaan. O.J. menampakkan pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil akan mendukung penuh pelaksanaan di lapangan agar bisa berjalan dengan maksimal. Karena ada PERDA, saya bangga. Alhamdulillah, Nuhun kemarin juga di Tasik juga inisiatif DPD PERDA Provinsi Jawa Barat ada dialog juga sama seperti ini, responnya juga bagus, terlebih di Cirebon, undangan 100, yang absensi itu 150, artinya apa? Artinya masyarakat desa tengah tani itu respon banget terhadap BP PERDA. Gitu ya, saya makasih banget mendukung 100 persen. Mudah-mudahan 2019, walaupun Pak Gubernurnya bukan Pak Amar Neryawan, kewirausahaan-usahaan tetap ada. Anggota BP PERDA yang juga anggota DAPIL Cirebon Indamayu, Imas Masito mengatakan, tujuan pembuatan RAPERDA kewirausahaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu, BP PERDA melakukan hearing dialog ke masyarakat pelaku UMKM agar bisa mendapatkan masukan dan ide-ide agar bisa dimasukkan dalam muatan lokal RAPERDA kewirausahaan. Tujuan dari RAPERDA ini tentu sesungguhnya yang paling inti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Kita hadir di Kecamatan Tengah Tani ini untuk meminta masukan-masukan dari masyarakat ide-ide cerdas yang bisa dimasukkan dalam muatan lokal dalam RAPERDA tersebut sehingga nanti ketika menjadi PERDA, menjadi PERDA yang aspiratif. 0,37 persen bunga frek per bulan-bulan Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan Terima kasih.